Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman untuk kemudian bisa menilai, mengamati, dan kemudian bisa bersikap dengan sangat bijaksana Bicara tentang pria dan wanita saling menyayangi dalam diam Jadi sebenarnya saling sayang, cuman belum ada status sebagai kekasih ataupun sebagai pacar Tapi kalau dilihat keseharian, kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan itu saling menyayangi Nah tapi sayangnya seringkali gak disadari gitu loh Sehingga harusnya bisa, sangat bisa menjadi sepasang kekasih Tapi karena gak menyadari, mereka pikir, atau kamu pikir, atau dia pikir, biasa aja gitu loh So coba pikirkan ini, setelah saya sampaikan ini, pikirkan ini Apakah memang kalian sama-sama menyayangi? Sama-sama punya hati? Kalau sama-sama menyayangi punya hati? Ya baguslah menjadi sepasang kekasih Oke? Jadi lima tanda pria dan wanita Saling menyayangi dalam diam Yang pertama adalah Kalian berdua itu saling perhatian Si cowok perhatian sama si ceweknya Sama juga si ceweknya perhatian sama si cowoknya Dan itu gak disuruh-suruh Gak dituntut Itu Begitu aja natural Si cewek memperhatikan Jaga kesehatan Jaga pola tidur Pola makan Istirahat yang cukup Dan lain-lain Pokoknya ada bentuk-bentuk perhatian Yang disampaikan Sama juga sebaliknya Ngomong juga hal yang sama Padahal bukan kekasih Tapi ada perhatian disitu Bakal secara diam-diam Mungkin membelikan makanan kesukaan Secara diam-diam mungkin Memberikan hadiah segala macam Padahal sekali lagi Bukan pacar Bukan kekasih Itu artinya ada Satu Hubungan spesial Di antara kalian Yang saling menyayangi Dalam bentuk perhatian Jadi cobalah peka untuk menilai itu Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua Tanda pria dan wanita Saling menyayangi Dalam diam Maka yang kedua adalah Kalian berdua Itu saling Merindukan Si cowok Merindukan si ceweknya Si ceweknya juga gitu Merindukan si cowoknya Jadi anggaplah kalian LDR Atau anggaplah kalian Mungkin Karena kesibukan masing-masing Dan memang Sibuk banget gitu loh Nah ada satu ungkapan Yang keluar Baik dari si cowok Ataupun si ceweknya Ungkapan kayak Ayo dong Ketemu dong Rindu nih Segala macam Udah lama nih Nggak ketemu Jadi Satu Kerinduan Itu adalah hal yang Wajar Ketika satu sama lain Saling menyayangi Apalagi udah beberapa lama Nggak ketemu Nah pertanyaan saya Teman-teman Apakah kamu merindukan dia Apakah dia merindukanmu Kalau itu terjadi Di antara kalian Itu namanya Kalian saling menyayangi Dalam diam Sekalipun Status kalian Bukan Sepasang kekasih Nah saran saya sih Mendingan dibicarain aja Mendingan dibahas aja Saran saya Mendingan jadi sepasang kekasih Jadi Kalau ada unsur ketiga Orang ketiga Itu peluangnya sedikit Karena kalian jelas statusnya Tapi kalau statusnya nggak jelas Ada orang ketiga Gampang masuknya Karena memang Nggak ada ikatan spesial Di antara kalian So pesan saya Teman-teman Kalau memang kalian Saling menyayangi Status kalian diperjelas Oke Itu yang Kedua Saling Merindukan satu Sama lain Nah kemudian yang ketiga Tanda pria Dan wanita Saling Menyayangi Dalam Diam Maka yang ketiga Adalah kalian berdua Senang Bahagia Saling Berkorban Si cowok Berkorban Untuk si cewek Si ceweknya juga begitu Berkorban Untuk si cowoknya Mungkin Belikan ini Belikan itu Belikan surprise Ini surprise itu Mungkin bantu Bantu dana Bantu biaya Untuk usaha Untuk berobat Apapun itu Jadi ada Bentuk-bentuk Pengorbanan Yang real Yang mana Kalian berdua itu Jelas-jelas lakukan Berkorban Waktu Sesibuk Apapun Si cowok Ataupun si ceweknya Selalu punya waktu Berkorban Tenaga Apa yang bisa dibantu Dengan tenaga Berkorban Pemikiran Bertukar pikiran Mau sharing Mau fellowship Bertukar pikiran Ada juga Berkorban Materi Si cowok Bantu Secara materi Si ceweknya juga Bantu secara materi Tidak ada unsur Memanfaatkan Tapi memang Saling berkorban Dan itu Sekali lagi Dilakukan dengan Kebahagiaan Bukan paksaan Bukan tuntutan Nah untuk itu Teman-teman Coba perhatikan Apakah Kamu Masing-masing Saling berkorban Satu sama lainnya Apakah itu Apakah teman-teman Cewek Kamu berkorban Setulus hati Kepada Si cowok tersebut Teman-teman cowok Apakah kamu berkorban Sepenuh hati Terhadap Si cewek tersebut Itu menandakan Memang Kalian itu Saling menyayangi Karena cinta Dengan sayang Itu otomatis Satu paket Dengan Menyayangi Dan mencintai Orang kalau sayang Pasti Berkorban Orang kalau cinta Pasti berkorban Gak mungkin Jadi coba perhatikan Apakah kalian Saling berkorban Satu sama lain Itu yang ketiga Yang keempat Tanda pria Dan wanita Saling Menyayangi Dalam Diam Maka yang keempat Adalah Kalian berdua itu Mau si cewek Ataupun si cowoknya Sama-sama senang Menatap Jadi si cowok Menatap Si cewek Si cewek tersebut Juga menatap Si cowoknya Orang kalau saling Menyayangi itu Mata itu bisa bicara Mata itu Bahkan kuat sekali Berbicara Belum lagi Dengan tatapan Pengharapan Tatapan Kebahagiaan Ditambah lagi Senyumnya yang begitu Natural Ditambah lagi Semangatnya Antusiasnya Ini semua kan Bagian Dari Rasa sayang Jadi Aneh Kalau orang bilang Sayang Cinta Tapi gak suka Menatap Kalau orang bilang Sayang Cinta Tapi gak suka Senyum Itu aneh Aneh banget Jadi teman-teman Cobalah perhatikan Waktu kalian berdua Ketemu Dalam satu kegiatan Atau berpapasan Apakah kalian Senang saling Menatap Atau tidak Nah Kalau itu terjadi Kalian senang saling Menatap Itu salah satu Tanda Bahwa kalian itu saling Menyayangi Satu sama lain Jadi Cobalah Pikirkan Renungkan Saya kira Kalau udah kalian Punya Perasaan yang sama Saling senang Menatap Saya kira Bisa tuh Dibangun satu Kemistri diantara kalian Menjadi Sepasang kekasih Yang penting Masih Sama-sama Jomblo Yang penting Masih sama-sama sendiri It's okay Gak apa-apa Jadi saya berharap Teman-teman Bisa mengartikan Menggambarkan Yang keempat Saling menatap Dan yang terakhir Yang kelima Tanda pria dan wanita Saling Menyayangi Dalam diam Maka yang terakhir Adalah Ada Satu Antusias Ada Satu Semangat Yang luar biasa Ketika Kalian berdua Itu Komunikasi Ketika Kalian berdua Itu Ketemu Jadi orang Kalau semangat Antusias Cara Teleponnya Itu beda Pasti Nadanya Nada Semangat Nada Antusias Karena memang Menyayangi Nah pertanyaan saya Teman-teman Waktu kalian Teleponan Waktu kalian Komunikasi Atau ketemu Sama Anda Antusiasnya Jangan sampai Cuma kamu yang Antusias Dia biasa aja Nah Saya berharap Teman-teman bisa Menilai Setiap kali kalian Komunikasi Setiap kali kalian ketemu Apakah ada Antusias di dalam diri Kalian masing-masing Apakah ada Semangat di dalam diri Kalian masing-masing Sebagai tanda kalian Bahagia Nah kalau itu Ada ditemukan Teman-teman Itu Itu pertanda Bahwa ada Satu Kebahagiaan Ada satu Antusias Karena perasaan Senang Perasaan bahagia Di antara kalian So Please Perhatikanlah Beberapa tanda ini Oke Ini boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari luar biasa Hari penuh Dan mucijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you